Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya channel Erfana Zaid Baiklah teman-teman di konten kali ini Ada yang bertanya Berapa kali sih bank itu Melakukan pengecekan Slick OJK atau B-checking di saat Debitur atau nasabah mengajukan pinjaman Di saat teman-teman mengajukan pinjaman ke bank Emang awal-awal orang bank Akan melakukan pertama kali pengecekan B-checking dulu teman-teman Atau slick OJK Jika slick OJK nya oke Yang tidak ada pinjamannya Di mana-mana tidak ada macet Walaupun ada pinjaman di tempat lain Tapi tidak ada macet Bersih, aman Dan orang bank melanjutkan Prosesnya Maka nanti di saat pertengahan Atau sebelum pencairan Itu biasanya orang bank juga akan melakukan pengecekan Slick OJK lagi teman-teman Atau B-checking Kenapa demikian orang bank melakukan lagi? Karena kuartir misalnya Proses pengajuan pinjaman ini kan Butuh waktu biasanya itu Bisa 5 hari kerja Bisa saja di dalam waktu itu Teman-teman Meminjam di tempat lain Atau Melakukan pinjaman di tempat lain Jadi orang bank itu Kalau untuk melakukan pengecekan Slick OJK itu Atau B-checking itu Bebas Berapa kali pun dia akan melakukan Untuk pengecekan itu Boleh-boleh saja Sah-sah saja dari OJK Tidak masalah Yang penting Di saat teman-teman Mengajukan pinjaman ke bank Jika masih dalam masa proses Jadi teman-teman Jangan melakukan pinjaman dulu Ke tempat lain Sebelum Prosesnya itu selesai Sebelum pencairan teman-teman Jadi itu kuncinya Kan bisa saja terjadi Misalnya Besok teman-teman Mau cair pinjamannya Begitu bank cek lagi Eh ternyata teman-teman Sudah melakukan Kredit motor Di leasing Dan itu juga Mungkin orang leasing Menulisnya Sebagai investasi Jadi teman-teman Tidak lolos Untuk Proses pinjaman Kur ini Padahal Sudah mau cair Baiklah teman-teman Itu saja yang bisa Saya sampaikan di konten kali ini Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa teman-teman Selalu dukung channel saya ini Dengan memberikan Like dan subscribe Dan diaktifkan juga Lonceng notifikasinya Baiklah teman-teman Sampai jumpa di konten saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.